saat kalian melakukan smash ya banyak kesalahan orang kalau melakukan smash itu pegangannya ada yang begini ada yang begini benar tapi miring nah gerakannya miring sebenarnya kalian pegangan raket itu benar tuh yang seperti orang salaman ya orang jabat tangan nah ini kita pasang raketnya tuh tinggal di gitu nah gitu ya ini seperti ini ini benar kalian begini nah saat kalian smash atau muk pukulan ini kan gini nah ini jadi agak ditekuk ya agak ditekuk jadi frame raket tuh lurus ngepasnya lurus ya tuh 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 nah ini harus latihan nih ya ini jadi ini nggak berubah ya ya nggak berubah ya pegangannya tetap sama tetap sama pegangannya nah diarahin nah kalau mau arahin ke kiri tinggal di belokin gitu mau lurus lurus mau belokin ke kiri tinggal belokin tuh 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 iya kan sebenarnya kalau kalian mengerti alur-alurnya kalian bisa mengarahin ke kiri ke kanan lurus lop kalian bisa lakukan asal kalian tahu gerak-gerakannya jadi posisi badan kan lurus nih tangan gini mau nyemes atau belok ya ini gaya selanjutnya jadi kalian bisa smash atau belokin ya kan ini banyak orang sering ketipu jadi kayak nyemes posisi badan lurus di sempong di serong ya maksudnya di serong gitu mau lurus taunya dilop jadi sebenarnya gerakan di tangan ini yang kita bisa olah gitu ya artinya kalian bisa dengan tangan yang kuat dan skill dalam pengarahan bolanya koknya bagus kalian bisa tanpa gerakan badan ya jadi kalau untuk berakan power badan itu biasanya untuk smash ngejar kok atau arah bola nah untuk posisi kalian udah posisi koknya di depan artinya kalian bisa mau netting drop shot sorry bukan netting drop shot mau lob smash kiri smash kanan silang jadi kalian bisa memilih dengan opsi-opsi itu karena kalian punya tangan yang bagus dan gerakannya tahu gitu jadi nggak asal jadi gerak mau serong ngelih serongin nah ini poros yang yang kuat nah cara ngelatih ini kalian bisa lakukan dengan barbel atau beban ya jadi kalian bisa latih setelah ngelatih itu kalian harus coba dipraktekan jadi nggak segedar melatih ini barbel 20x3 nah ternyata kalian tidak praktekan untuk main secara realnya tidak tahu jadi feeling kalian tidak dapat makanya setelah latihan barbel seperti ini kalian harus praktekan di permainan pertama nyangkut kiri 5s nyangkut wajar karena kita belum tahu feelingnya tapi karena kita sering melakukan kebiasaan lama-lama jadi bagus terbiasa gitu ya Hai Hai kayak gitu ya Jadi kalian sebenarnya semua bisa bisa melakukannya sel kalian punya tekad niat semangat untuk bisa oke demikian videonya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe dan tunggu untuk video videonya terima kasih